DROP IT Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Lespat Channel Baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis ya Karena disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Rizky Bilar Yang mana akun Rizky Bilar kembali nih sahabat Ada juga kabar dari Benny Mulyana Sopyan ya Yang umumkan ini nih sahabat Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang akan Mimin sampaikan di malam hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis ya Dan no di skip biar tidak salah faham Oke baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ini kabar pertama datang dari tabloid Novo Official Kita lihat ya artikelnya soal Lesti Bilar Santai dihujat fans Lesti Bilar Kiki Saputri jawab begini saat didoakan kena karma Wow ya kira-kira apa nih kelanjutannya Akibat roasting Hari dan Putri Lida di acara Dangdut Award 2022 Akun media sosial Kiki Saputri diserang oleh fans Lesti Kejora dan Rizky Bilar Putri diketahui tengah dekat dengan Hari Lida 2020 Yang sempat dekat juga dengan Lesti Kejora Untungnya gak jadi Coba kalau jadi Hari sama Lesti Masa Putri sama Bilar Ucapi kisah Putri dikutip dari tribunstyle.com Karena kalau itu terjadi Putri gak mungkin ada disini Tapi lagi di luar lagi cabut laporan lanjut Kiki Akibat hal itu akun Instagram Kiki pun dipenuhi hujatan dari fans Lestlar Tuh kan Karma tetap berlaku saat ini Kamu ketawai orang dan ngerosting Lesti depan temannya Tunggu kamu mau nikah Karma tidak pernah salah alamat Tulis at Faisal Darus nih untuk Kiki Saputri Kita lihat ya kelanjutannya Menerima banyak hujatan Kiki tampak santai membalasnya Harusnya yang didoain kena karma tuh yang ngelakuin selengkus sama KDRT Aneh bener-bener lu WK-WK-WK balas Kiki Saputri di unggahannya ya sahabat yang dibagikan oleh tabloid nova official ya Semoga Allah selalu menjaga kita bertutur kata yang tak menyakiti sesama ya sahabat Lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Bang Bobby Suarez ya Dimana dalam unggahannya ini terkait unggahan sandal jepit nih kita lihat ya Kata Bang Bobby mengatakan anak zaman sekarang mungkin tak banyak yang tahu Kalau sandal jepit dulu menjadi alat permainan Pembatas pengganti rem sepeda dan kegunaan-kegunaan lain Yang tak terduga kita dapat mengambil pelajaran dari hal ini Meskipun tidak dimuliakan kita harus mampu membuktikan diri sebagai manusia yang berguna By the way kaki aku kok gede banget ya Aduh bisa aja nih Bang Bobby betul banget ya kata-kata dari Bang Bobby Suarez ini Dan yang kita lihat nih para sahabat ada unggahan dari Rara ya sahabat Terkait Abeni Mulyana Sopian yang tengah menelpon ya salah satu akun yang mengatasnamakan Rara ya Istri dari Abeni Mulyana Sopian yang mana akun tersebut ya menggunakan nama Rara di akun Facebook maupun WhatsApp ya Untuk menipu semua orang kita lihat ya di unggahan Rara dan Abeni mengatakan Kalau ada yang dihubungin sama nomor atau akun tersebut itu bukan istri saya kata Abeni Mulyana tuh ya Dan kita lihat nih para sahabat ada unggahan dari fanbase Rara yang mengatakan tetap semangat memperbaiki diri ya Jangan pernah menyerah dan putus asa di tengah jalan Apalagi menyerah hanya karena perkataan dan perbuatan orang lain terhadapmu Jangan biarkan syetan berbangga diri dan berpesta hanya karena telah membuatmu menyerah serta memilih jalan yang tidak disukai oleh Allah SWT Betul banget nih sahabat ya Dan kita lihat juga nih pada sahabat ada unggahan dari Shania Intin yang mengunggah pusingan ya Soalnya tadi nih bersama Leslie Kejora, Rizky Bilar dan juga Abang El Masya Allah Ya bahagia banget akhirnya vitamin muncul juga nih ya sahabat dari Leslar tentunya Di unggahan tersebut ini langsung dibanjir komentar mengatakan Masya Allah sehat-sehat selalu ya kalian bahagia terus selamanya amin Masya Allah tabarakallah sehat-sehat untuk keluarga Leslar Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT ya Dan kita lihat nih pada sahabat ada unggahan dari akun Instagramnya Leslie Kejora Ya unggahan Bunda Leslie Kejora yang mengunggah pusingannya bersama Abang El dan juga Ayah atau papanya nih ya Yang mana disini Bunda Leslie mengatakan Masya Allah tabarakallah Aduh-duh Masya Allah bahagia selalu Ada Haris Friza nih yang mengatakan Masya Allah sambil memberikan emotical love Dan juga ada Septici Regar yang juga memberikan emotical love untuk Bunda Leslie Delisa Putra pun mengatakan buah manggis buah mengkudu Cakep lanjutin pantunnya aduh bisa aja nih Dan kita lihat di pada sahabat unggahan dari storynya Bunda Leslie Kejora yang mengunggah pusingan Abang El Ya Allah ganteng banget sih Bang Aduh-duh gak nahan banget nih melihat wajah Abang El yang makin ngangenin makin gemesin Aduh Masya Allah sehat selalu ya Bang Dan kita lihat di pada sahabat ada unggahan nih ya Akun Instagramnya Rizky Bilar kembali nih Alhamdulillah udah aktif kembali ya Alhamdulillah ya para sahabat sudah kembali akun Instagramnya Rizky Bilar kembali aktif ya Yang mana dalam unggahan tersebut ini langsung dibanjiri komentar nih yang mengatakan intinya Cukup fokus menjadi versi baru menjadi orang yang lebih baik Jangan hiraukan pembenci-pembenci di luar sana Nah betul banget nih Ada juga komentar yang mengatakan Alhamdulillah Jangan kepo dan mantau komen yang negatif Harus bersikap bodohan matutup-mata tutup telinga Apapun pendapat orang ya sahabat Alhamdulillah Poinnya itu Masa bodoh ya Dengan yang komen jahat Biar pikirnya juga gak terganggu nih Untuk Papa Rizky Bilar Yang sudah kembali aktif di akun Instagramnya Sehat selalu untuk idala kita Dan tentunya doa terbaik untuk mereka ya Dari kita semua Untuk Bunda Lesi dan Papa Bilar Serta Abang El ya Hanya itu yang bisa kita berikan untuk mereka Dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di malam hari ini Terima kasih sudah menonton Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton